Ya, ketemu kembali di aplikasi komputer Ini adalah bagian kedua Setelah sebelum UTS Kita bahas MS Word sama PowerPoint Nah, materi di MS Excel Sudah saya buat dalam sebuah materi berupa worksheet Nanti hari ini kita bahas pengenalan materi dari awal sampai akhir Yang dimulai dari konsep spreadsheet Modifikasi worksheet Cell, baris, dan kolom Kemudian entry data Editing Pakai formula sederhana Kemudian nanti juga pesan-pesan kesalahan Ada lagi if Lookup Operasi data Sortir, filter Kemudian pivot table Kita lihat materi pertama Jadi ini rencana materi Kita lihat di worksheet kedua Yang pertama adalah kita lihat tampilan-tampilan yang ada pada Excel 2016 Saya pakai ringkasan seperti ini Yang pertama adalah kita punya area kerja Namanya worksheet Jadi disini kalau Nama worksheetnya adalah 02 entry data Nama worksheetnya adalah 03 Jadi kalau Anda tambahkan sheet baru Nanti akan muncul new sheet Dalam satu worksheet Itu terdiri atas kolom-kolom dan baris-baris Jadi ada A, B, C, sampai X, F, D Kalau dihitung sekitar 16.384 kolom Kalau ke bawah 1.048.576 baris Kontrol boom, balik lagi Jadi kalau dikalikan Total selnya adalah 17.179.869.180 Sehingga bisa dikatakan cukup Untuk menampung data yang Jumlahnya cukup besar lah ya Karena Excel ini Bukan untuk spesial atau khusus database Tapi untuk lembar kerja yang bersifat Perhitungan-perhitungan angka Kalau mau khusus ke database Kita bisa gunakan aplikasi database Seperti Akses Atau kalau yang di Programming ada MySQL Ada Paradox Dan seterusnya Perintah-perintah dasar di Excel Sama seperti office-office sebelumnya Disimpan dalam sebuah menu Ada menu file Kita bisa Memulai Membuka Menyimpan Menyimpan dengan nama lain Mencetak Kemudian pengaturan-pengaturan Itu ada di option Kita coba nanti Kemudian menu home Lebih banyak menu ada disini Kalau kita ingin menampilkan menu Raybon ini secara permanen Anda bisa klik Tombol pin the raybon Nanti akan muncul Secara permanen Nanti kalau mau ditutup lagi Pake ini lagi ya Kalau dibalikan lagi So, tap and comment Menu home adalah menu yang Sebagian besar kita pake nanti Diutamakan Pertama sekali aktif di menu home Ada Group, Libout, Font Lainment Number, Style, Cell, Editing Di menu insert ada Pivot Table Table, Picture ya Sampai Cat 3D Map Ya, kita coba 3D Map Terus sampai kesini Textbox ya Hampir sama dengan di MS Word Leader Booter juga sama Sekali lagi Menu-menu yang ada di Excel Mungkin 60% ya Sama-sama dengan tampilan yang ada di Aplikasi Office sebelumnya Yaitu MS Word dan PowerPoint Page Layout Di antaranya mungkin yang paling penting adalah Print Area ya Ini bagian mana yang mau dicetak Kemudian ukuran kertas Nah, ini fokus kita di sini Formula Jadi kenapa kita pake Excel Alasannya adalah Karena kita tidak bisa menghitung data Dengan berulang-ulang Kalkulator itu tidak punya kemampuan Memproses Atau meng-copy rumus Ya, kecuali kalkulator yang ada Pemprogramannya ya Maka lebih enak Data itu ditampilkan dalam bentuk worksheet ya Dalam bentuk tabel Baris kolom-baris kolom Terus kita memberikan formula-formula Sesuai dengan Kasus yang dihadapi Data nanti kita coba Minimal ada shot sama filter Minimal Yang lainnya nanti Ini sudah New query sudah masuk Dalam Lanjut ya Mendekati Aplikasi-aplikasi Akses Database Di review Ini bagi Anda yang sering Kecek tata bahasa ya Kemudian Proteksi worksheet Ya, karena worksheet Supaya tidak dirubah-rubah Ya, karena di-share Nah, itu sudah di-protect Untuk view Yang paling penting adalah Gridline Ini kalau Kita checklist Nanti akan ada garis-garis pandunya Ya, silakan Mau diaktifkan mau tidak Terus formula bagi Ini namanya formula bar Kalau di-checklist Nah, tidak kelihatan Kalau Anda sering menggunakan formula Disarankan, ditampilkan A, B, C, D, dan seterusnya Satu, dua, dan seterusnya Disebut dengan Heading Ya, heading Nah, dari kata head ya Kepala Artinya Informasi Posisi-posisi Baris kolom Itu bisa dimunculkan Bisa tidak Ya Contoh C10 C10 adalah C Baris ke-10 Kalau ini saya Uncheck formula bar-nya Maka formula bar tidak muncul Apalagi seperti ini Nah, bersih Ya, bersih Apalagi seperti ini Ya, bersih Nah, kapan kita menggunakan Seperti ini Mungkin pada saat Ngentri data ya Ketika sudah mulai kerja Ya, semuanya diaktifkan Ya, silakan Sekali lagi Views Dipakai untuk Menampilkan Dan tidak menampilkan Termasuk dengan Zoom ya Zoom Kita bisa atur Berapa persen Selain yang ada di Pojok kanan bawah Juga bisa kita Gunakan menu yang ada di View Zoom Ya Terkadang kita mempunyai Tampilan yang beberapa Worksheet Atau beberapa Workbook Ya, workbook Kita bisa atur Ya Dalam posisi Horizontal Vertikal ya Jadi, satu layar Dibagi dua Nah, itu ya Itu menu pertama kali Kita kenali menunya Terus sama seperti Menu-menu sebelumnya Kita bisa Mendapatkan Satu menu lagi Yang disebut dengan Klik kanan Apapun yang Anda edit Saran saya Silakan klik kanan Contoh Saya mau mengadakan Operasi terhadap Kolom B Klik kanan di kolom B Nah Cut, copy, paste ya Cut, menghapus Memindah Bisa ya Cut, paste itu Memindah Copy, paste itu Meng-copy Menyisipkan Menghapus Menghapus isi Format cell Nanti kalau di klik Format cell Akan muncul Menu selengkapnya Ya Jadi, format cell itu Paling sering kita Kerjakan nanti Ya Ada Angka-angka Ada Perataan Ada font Ada border Ya, batas-batas Ada arsiran Ada proteksi Jadi, kalau Anda Klik kanan di Kolom B Maka muncul Menu-menu yang terkait Dengan kolom tersebut Menu yang khas adalah Kolom width Ya, kolom width Lebar kolom Ya, berapa lebarnya ini? 15 Kurang lebar 20 Misalnya Ya Sembunyikan Hidden Nah Dikembalikan Unhide Ya, bisa mengembalikan Bisa menyembunyikan Dan bisa mengembalikan Operasi kolom Operasi baris Klik kanan di Baris ketujuh Sama kayak tadi Sorry Ya Sama kayak tadi Yang khas yang mana ini? Row height Hidden menyembunyikan Tidak menyembunyikan Memunculkan kembali Row height Tinggi baris Ya, kira-kira aja Ya, point satuannya ini Jadi 14 point itu Setara dengan Font size 14 Tingginya Jadi, kalau tinggi Fontnya Tinggi barisnya 14 Maka Tinggi fontnya Font size-nya Maksimal 14 Supaya tidak Kelebihan Ya Coba kita lihat dengan Menampilkan view-nya ya View grid line ya Ya, saya berbesar Supaya kelihatan bedanya Ya, saya ada di Sini misalnya Saya punya text 1, 2, 3 Kita aja ya Supaya gampang Ini saya Sampai kan 14 Nah, 14 gini Nah, ini ketika kita klik kanan Row height Size-nya Berapa? 18 Semula berapa? Semula 14 Jadi, Excel secara otomatis Mengelola tampilan Sehingga Ya, sehingga Form size yang 14 Akan Merubah Tinggi baris menjadi Nambah juga Ya, dalam hal ini adalah Dari 14 Menjadi 18 Ya, kita lihat Cell yang asli Di bawahnya Baris di bawahnya Di bawahnya adalah 14,25 Ya, jadi font size saat ini Adalah 11 Ya, defaultnya 11 Ketika size-nya ditinggikan Font size-nya ditambah Maka otomatis tinggi barisnya Akan menyesuaikan Ya, nah ini kalau Anda paksa Jadi 14 gimana? Kita coba aja 14 Ya, terus ini saya tengahkan Nah, font size-nya 14 Tingginya 14 Artinya apa? Pas banget Ya, pas banget ini Ya, jadi seperti itu Tinggi badan Tinggi baris ya Tinggi baris Nah, itu ya segelas Tentang operasi Tampilan Layout Nanti kita teruskan Dengan yang bagian kedua Ya, kita Break dulu Ya Tadi Nomor 1 sama 3 ya Sorry, 1 sama 3 Tadi kita bahas Ya Nah, satu lagi Yang kelupaan mungkin ya Jadi kalau ini baris Eh, sorry Ini kolom Ini baris Maka pertemuannya disebut dengan All Kita klik Berarti kita ngeblok semua Kalau Anda klik 1 Berarti 1 kolom 2 kolom Dan seterusnya Kalau klik di kiri Baris Drag Ngeblok 2 baris Dan seterusnya Kalau dari sini juga sama Ya, kita bisa Sama kayak tadi perintahnya Cuma di sini Tidak ada tinggi Worksheet Tidak ada ya Tidak ada Ya Itu cuma ini saja Ya Kalau kita ingin select all Kita ingin ngatur semuanya Anda bisa klik Di sini Klik kanan Format sell Maka nanti Perintah-perintah yang kita kerjakan tadi Akan Semuanya sama Ya, misalnya Fontnya ini Saya ganti fontnya apa misalnya Ajirian Misalnya gitu ya 14 Oke aja misalnya Nah Semuanya kan menjadi 14 Semua ini Ya, semua Ya Oke Sama seperti sebelumnya Kita bisa andu Ya, kita andu Batalkan Oke, kita simpan dulu Kita ketemu lagi di Bagian berikutnya Selamat menikmati